Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK tes kuantitatif, tes pengetahuan kuantitatif tentang persamaan linear satu variable jadi nanti cari nilai x berapa, y berapa, b berapa atau apa gitu, pokoknya variabelnya berapa gitu, oke soal pertama ini dua variable deh, pokoknya persamaan linear ya jika x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 15 dan xy sama dengan 5 maka x tambah y berapa nah, kalau untuk soal yang kayak gini kita harus ingat dulu persamaan kuadrat jadi persamaan kuadrat itu konsepnya kalau x tambah y dikuadratkan maka hasilnya adalah x kuadrat tambah biasanya tulisnya 2xy dulu, baru y kuadrat tapi boleh juga kita tulisnya kayak gini x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2xy karena x kuadrat tambah y kuadrat itu hasilnya sama dengan 15 dan xy itu hasilnya 5 jadi kita bisa langsung substitusi sini nanti tapi ini masih kuadrat supaya dia bisa jadi xy kan kuadratnya dihilangin dengan cara diakarin ya ini diakarin, ini juga diakarin akar sama kuadrat saling menghilangkan jadi tinggal ini aja yang akar jadi x tambah y sama dengan akar x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2xy x kuadrat tambah y kuadrat itu 15 tadi udah 2 kali xy xy nya adalah 5 berarti 2 kali 5 jadi kayak gini penulisannya 2 kali 5 itu 10 10 tambah 15 nanti jadi 10 tambah 15 adalah 25 25 diakarin hasilnya adalah plus minus 5 jadi maksudnya plus minus semua angka yang kalau diakarin itu harus ada plus minusnya karena minus 5 kuadrat itu 25 5 kuadrat juga 25 jadi akar 25 itu bisa plus 5 bisa min 5 jadi jawabannya adalah yang C ini jangan sampai salah jadi biasanya kelirunya itu disini karena akar dianggapnya positif aja padahal bisa jadi akar dari 25 itu 25 nya sendiri adalah min 5 kali min 5 bisa juga plus 5 kali plus 5 jadi harusnya pakenya plus minus gitu cuma kadang kita bingungnya nganggapnya kalau diakarin itu pasti hasilnya positif itu yang salah sih ya jadi jawabannya bukan D tapi C soal berikutnya 402 dikali 2 tambah y sama dengan 1200 berapa nilai y nya berarti kita tinggal kaliin aja ini 402 kali 2 402 itu kali 2 sama dengan 804 jadi kayak gini 804 tambah y sama dengan 1200 804 nya pindah ruas tadinya positif pindah ruas jadi negatif jadi Y sama dengan 1200 dikurang 804 1200 dikurang 804 itu hasilnya adalah 396 jadi jawabannya yang E begitu selanjutnya 2 B 2 kali B kali 3 sama dengan 6 kali 2 kali 3 ini tinggal dicoret aja angka yang sama 2 sama 2 dicoret jadi dia sama-sama 3 sama 3 dicoret kalau dia tuh apa nih ya namanya senilai jadi sama-sama pembilang atau sama-sama penyebut B daruas boleh dicoret langsung aja tinggal B B sama dengan 6 udah jadi gak usah dihitung langsung aja ilang-ilangin aja dicoret-coret aja berikutnya 1 per 4 tambah 3 X sama dengan 40 berapakah nilai X pertama kita harus tulis dulu soalnya terus 1 per 4 nya pindah ruas tadinya positif jadi negatif jadi kayak gini supaya bisa ngurangin 1 per 4 kita ambil pinjam 1 jadi tinggal 39 1 itu boleh dijadiin 4 per 4 jadi kayak gini 4 per 4 sama dengan 1 1 tambah 39 sama dengan 40 jadi ini adalah 40 dikurang 1 per 4 supaya mudah mengurangkannya ini dibuat sendiri gitu maksudnya 4 kurang 1 itu 3 ini 4 per 4 penyebut gak usah itu ya gak usah dihitung jadi 3 X sama dengan 39 tambah 3 per 4 karena kita mau cari nilai X maka supaya ada nilai X nya dibagi 3 semua kan atau dikali 1 per 3 sama aja 3 bagi 3 itu 1 39 bagi 3 39 bagi 3 itu 13 3 per 4 bagi 3 3 nya dibagi 3 4 nya dikali 3 kalau 3 per 4 karena dia penyebut jadi dia dikali kalau dia dibagi tetap 3 bagi 3 1 4 kali 3 12 jadinya seperti ini X sama dengan 13 ditambah 1 per 12 13 tambah 1 per 12 sama dengan 3 1 per 12 sama kayak 2 tambah 0,5 sama dengan 2,5 gitu ya jadi tinggal kalau di jumlah langsung aja jadi 13 1 per 12 jadi jawabannya yang B itu dia soal-soal UTBK tentang persamaan ya persamaan bisa persamaannya 1 variable atau 2 variable bisa persamaannya kuadrat atau linear terserah yang buat soal yang penting tetap berusaha tetap mencoba latihan terus karena orang bisa karena biasa jadi latihan terus tetap semangat belajar semoga bermanfaat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba